Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Sarat Hikmah Dialog Fajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kawan, ketemu lagi ya Saya Fitriana Ayu di program Dialog Fajar untuk pagi hari ini Tentu tidak sendiri, sudah hadir Ustadz Umar Jaini di studio Dari pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya Assalamualaikum Ustadz Umar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ketemu lagi Ustadz Alhamdulillah Sehat ya Ustadz ya? Iya, sehat Ini malam-malam ini lagi padat-padatnya jadwal ya Ustadz ya Solawatan di sana sini gitu ya Ustadz Ya di kampung-kampung lah Alhamdulillah, ini juga banyak kawan kita yang juga berkabar Kalau di sini ditutup sementara ada agenda maulid Nabi Di sana, di sini, di sana Masya Allah, itu semacam apa ya Ustadz? Bisa disebut cinta begitu ya Ustadz ya? Cinta merayakan ulang tahun Perwujudan ya, ekspresi Masya Allah, solawat Nabi Sebenarnya itu, kenapa sih Ustadz kalau kita itu dengan solawat itu bisa kayak semakin cinta gitu Ketemu saja belum pernah ya Ustadz Umar ya? Tapi kenapa juga kita itu semakin cinta gitu dengan bersolawat Nabi Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini Makasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya kawan, ini saya kira masih terkait dengan peringatan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW Yang kemarin sudah kita diskusikan ya Tentang bagaimana hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Siapa itu? Yaitu orang-orang yang tidak pernah melihat aku atau Rasulullah Tidak pernah bersamaku Tapi dalam hatinya ada rasa cinta dan semangat yang luar biasa Untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Dan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Ya kawan, hari ini kita juga akan meneruskan lagi Ya masih ada keterkaitannya Yaitu bagaimana kita dengan keyakinan yang ada dalam diri kita ini Agar kita dengan memperingati maulid Nabi ini Agar semakin cinta kita kepada Rasul Dan semakin cinta untuk menyampaikan atau bersalawat Kepada Rasulullah Muhammad SAW Jadi kawan, memang kalau kita renungkan Bersyukur kita ini bisa mengenal Allah SWT Kalau saja tidak ada Rasulullah Tentu hati kita ini kosong Tidak mengenal siapa pencipta langit Siapa pencipta bumi Alam raya Dan kemana kita setelah lahir di dunia ini Arahnya kemana Lalu bagaimana menjalani hidup ini Tentu kita tidak punya pegangan hidup itu Nah Rasulullah lah Muhammad SAW Yang mengenalkan kita kepada Allah SWT Rasulullah yang membawa ajaran Yang dianud miliaran manusia di muka bumi ini Masya Allah Jadi kenapa kita harus semakin cinta Kan memang fakta-faktanya seperti ini Yang saya bilang tadi itu Iyalah Rasul yang mengenalkan kita Hidup yang baik itu begini Yang tidak baik itu begini Rasul yang menyampaikan Dan ini dianud oleh miliaran manusia di muka bumi ini Dan salah satu diantaranya adalah Kita ini Sekali lagi Ini adalah nikmat yang luar biasa Berikutnya Kawan Asal-asal usul Rasulullah itu memang jelas gitu loh Asal-usulnya itu sangat jelas Yaitu Muhammad itu adalah Putranya Abdullah 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 putranya Abdul Muttalib Abdul Muttalib putranya Hasim Hasim putranya Abdul Manaf Abdi Manaf Abdi Manaf putranya Kosi Kosi putranya Kilap Kilap putranya Murrah Murrah putranya Kaab Kaab putranya Luwai Laib putranya Golib Golib putranya Al-Fit Putranya Fit Dan Sampai sekian Di atasnya itu Ada sekitar Sampai 20 Di atasnya Dan sampailah kepada Nabi Ismail Masya Allah Jadi kawan Asal-usul Rasulullah itu Sangat jelas gitu loh Jadi Kalau kita mungkin Setelah orang tua kita Bapak kita Kita masih faham ya Setelah bapak kita Atau ibu kita Kita masih faham Kemudian nenek Kakek Kita masih faham Buyut Itu sudah remang-remang Itu ya Siapa buyut kita Kemudian di atas Buyut lagi Sudah Kira-kira Siapa Kita sudah gak tahu Kita ini Dari mana lagi Atasnya lagi Di Jawa itu Ada sih Sisi lah Jawa itu Ada namanya Buyut Canggah Lalu apa lagi Cicit segala Segala macam itu Nah tapi Kita mungkin Di atas kita Sampai buyut aja Itu sudah Sudah remang-remang Siapa di atas kita ini Nah Rasulullah itu Keturunnya sangat jelas Asal-usulnya sangat jelas Terus Ke atas-ke atas-ke atas Sampai demikian rupa Akhirnya sambunglah Kepada Nabiullah Ismail Alaihissalam Ismail Putra Ibrahim Ibrahim Jadi dari sisi Asal-usulnya Rasulullah sangat jelas Kelahirannya Juga sangat jelas Wafatnya Sudah sangat jelas Dan tempat makamnya Itu sudah jelas Makamnya jelas Makamnya jelas Kalau nabi-nabi yang lain Itu kira-kira masih Dugaan-dugaan Oh ini dugaannya Makamnya nabi ini Oh ini Kira-kira Makamnya nabi ini Oh ini kira-kira Tapi Rasulullah Itu tempat lahirnya Jelas Tempat meninggalnya Jelas Dan makamnya pun Sampai sekarang Sangat jelas Apalagi kawan Kalau kita Ziarah Ke Madinah Kita Bisa Apa namanya Berdoa disana Kemudian Di Sampingnya Makam Rasulullah itu Seolah-olah Rasulullah Kayak baru kemarin Meninggal Kayak baru kemarin Saking apa Saking ramainya Orang berdoa Yang terus Tidak ada henti Mendoakan Rasulullah Jadi Rasulullah itu Setiap detik Setiap menit Terus selalu Mendapatkan Doa Dari para Apa Umatnya ini Jadi kayak-kayak Gak pernah Meninggal Rasulullah ini Maksud saya Adalah kayak-kayak Baru kemarin Meninggalnya Karena saking Terus menerusnya Disebut-sebut Oleh umat manusia Di muka bumi ini Jadi kenapa Kawan kita harus Semakin cinta Kepada Rasulullah Alasannya tadi itu Antara lain Ya Rasulullah yang Mengenalkan kita Kepada Allah Apa yang Diajarkan sangat Jelas Dalam Al-Quran Disebutkan Dan tidaklah Kami mengutus Kamu Melainkan Untuk menjadi Rahmat Bagi alam semesta Dalam surat Al-Anbiya Ayat ke 107 Jadi Tugas yang Sangat jelas Keberadanya Tugasnya jelas Tugasnya jelas Tugasnya yaitu Untuk memberikan Memberikan rahmat Atas manusia Dan segala Yang ada di Muka bumi ini Itu tugas Rasulullah Beliau pun juga Pernah menyampaikan Innamabu'istu Sahabat sahabat Sahabat-sahabat yang Luar biasa Tangguh dalam Keilmuannya Tangguh dalam Perjuangannya Tangguh dalam Hal Ya Apa namanya Kesederhanaannya Dalam hal Keperjuangannya Itulah Kawan Apa yang disampaikan Rasulullah Begitu luar Biasanya Sehingga Kawan Memang kita Diperintahkan oleh Allah Jangankan kita Allah pun Berserta Rasulullah Berserta para malaikatnya Itu senantiasa Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W Dalam Al-Quran Inna allaha wa malaikat tahu Yuswala nala nabi Ya ayuhalladina amanu Sallu'alihi wa sallimu taslima Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Bersolawat Untuk nabi Orang-orang yang beriman Bersolawat Untuk nabi Dan ucapkanlah salam Penghormatan Kepadanya Surat Al-Azab Ayat kelima puluh enam Jadi kawan Sangat jelas Apa yang telah Diajarkan oleh Rasulullah Asal usulnya Dan Yang saya sebut tadi Kawan Jadi mbak Ayu Yang saya sebut tadi Ke atas tadi itu Nabi Putranya Abdullah Cucunya Abdul Muttalib Dan setiap Sampai terus Ke atas itu Ternyata mereka ini Adalah memang Orang-orang yang Terkenal Orang-orang yang punya Track record baik Di masyarakat Di masyarakatnya Sehingga maka wajar Ketika itu Kemudian melahirkan Rasulullah Muhammad Sehingga Nama Rasul Itu sangat cepat Dikenal di masyarakat Karena memang Dari keturunan Orang-orang yang baik Jadi penting sekali Kawan Kita sebagai orang tua ini Ya Bukan berarti Apalah artinya Keturunan Ya penting juga Tapi memang Keturunan itu penting Jika Kita bisa Meniru Kebaikan-kebaikan Apa Kebaikan-kebaikan Yang Di atas kita Jadi Misalnya kita sebagai orang tua Ini penting sekali Menjadi orang yang Baik Ya Kemudian Menjadi Panutan Baik di keluarga Dan di masyarakat Itu maka Anak-anak kita pun Akan menjadi orang-orang yang Setidaknya Punya Rekod yang bagus Di tengah-tengah Masyarakat Makanya itu kita juga Ini ya Ustadz Kalau di Mungkin Perumahan Perkampungan Saat-saat ini Ada agenda Solawatan Nah anak-anak ini Juga kita ajak Betul 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 Ya Insya Allah Nah Itu kawan Jadi Perlu sekali Kita Di Momen Maulid ini Kita semakin Yakin Ternyata Apa yang telah Diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang sudah berjalan Ribuan tahun ini Ternyata Semakin hari Semakin berkembang Semakin hari Semakin nyata Dan semakin hari Semakin berbondong-bondong Orang Mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka kembali kepada kita Yang sejak lahir Insya Allah Kita ini sudah dikenalkan Oleh orang tua kita Kepala Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka sekarang ini Bagaimana kita Untuk terus Meningkatkan Terus saling meningkatkan Amin amin Nah caranya Kawan Ada sebuah Hadis dari Rasulullah An-anasin Kola Kola Nabi La yu'minu ahadukum Hatta akuna Abba ilaihi Mi walidihi Wa walidihi Wa nasi ajmain Dari Anas Radialanahu Katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Tidak sempurna Iman seseorang Sebelum ia lebih Mencintai aku Daripada Mencintai ibu Bapaknya Anaknya Dan manusia Pada umumnya Jadi kawan Maksudnya adalah Rasulullah Menganjurkan Cinta kepada Orang tua Kepada keluarga Tentu Tetapi Kecintaan kita ini Jangan sampai Mengalahkan Cinta kita Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Artinya apa? Artinya Jangan sampai Kecintaan kita Kepada orang tua kita Anak-anak kita Itu melalaikan Apa-apa yang diperintah Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka tadi Mbak Ayu bilang Salah satu caranya adalah Bagaimana ini terus Kita sampaikan Kita wariskan Kepada anak-anak kita Memang itulah yang disampaikan Rasul Kata Nabi Didiklah anak-anakmu Dengan tiga perkara Mencintai Nabi Mencintai keluarga Nabi Dan membaca Al-Quran Nah itu lah kawan Bagaimana kita Disamping kita Diri sendiri Terus menerus Kita Lebih tingkatkan lagi Kecintaan kita Kepada Rasulullah Dengan cara Melaksanakan Apa yang disampaikan Neluh Rasul Yang diperintahkan Neluh Rasul Ajaran-ajarannya Lalu kita juga Bagaimana Mewariskan Nilai-nilai ini Kepada Anak-anak Dan keluarga kita Amin Amin Terima kasih Ustaz Umar sudah mengingatkan Soal Makin cinta Kita pada Nabi Muhammad Dengan bersolawat Demikian juga Kawan Dialog Fajar Pagi hari ini Saya Fitriana Ayu Dan juga Ustaz Umar Jaini Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Program Dialog Fajar Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.